berarti sistem penerimaannya belum efektif kalau begitu sampai kecolongan begitu gak ngelihat ada yang kasus sampai di negara mana yang presidennya serius, apalagi cuman ASN presiden ada ijazah palsu itu gak ada hologramnya kah ada yang sampai ada yang sampai gak nunjukin ijazah ditanya ijazah nunjukin konferensi pers ditanya ijazah, temennya ngomong ada, ada ini masih ijazah palsu ada ijazahnya di tengah raih palsu ada yang gak ada ijazahnya, belum dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur hancurnya, para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adil Allahumma dammir hum tatmira Allahumma dammir hum tatmira baju tokoh habay putih present Al Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber ayat biasa jangan datang santu depan sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin banyak umur perjuangan merdeka Allahu akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam badan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insyaallah segera disihatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal adil oke guys ternyata dugaan ijazah palsu ini itu kalau ada sidangnya Bambang Tri itu ya kemarin dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo ternyata ada juga guys selain Pak Jokowi yang diduga ya ini ada berita begini nih dari postingan Instagram seorang pejabat ASN Pemprov Kaltara diduga beri ijazah palsu itu dari Kaltara 20 underscore 24 jam postingan Instagram kita lihat berita itu kayak antara .com ya kayak antara.com ini kita baca dulu deh ya kita baca dulu ya jadi ya ASN guys yaudah Wak ijazah palsu lagi musim kayaknya kita baca ya ini tanggal Februari tanggal 4 baru ya guys baru 2 hari kayak antara.com Tanjung Selor seorang pejabat 800 sipil negara ASN berdisi LMG di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diduga melakukan pemalsuan ijazah serata 2 S2 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 aja nih bukan SMP SMA bukan bukan S2 MG di tengah rai memperoleh ijazah dengan modus kuliah fiktif setelah ditelusuri ijazah MG tersebut untuk studi S2 Fakultas Hukum di Universitas Putra Bangsa UPB Surabaya tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDD Sebagaimana yang tercantum di ijazah S2 dimaksud MG lulus pada tahun 2003 tepatnya bulan Desember 2003 dan pendataan resmi PDD dimulai pada tahun 2002 maka atas dasar itu seharusnya data perkulian S2 atas nama MG dapat dipaksikan tercantum di PDD namun anehnya diduga berbeda dengan faktanya kata salah satu sumber yang enggak disebutkan namanya menurutnya kredibilitasi ijazah S2 Magister Hukum yang dikeluarkan UPB Surabaya atas nama MG disimpulkan meragukan terlebih data mahasiswa atas nama MG tidak pernah didemukan di PDD ini cuma satu ijazah ini cuma satu ijazah sudah diragukan gimana yang SMP-nya diragukan SMA-nya diragukan ini kalau ASN begini nasibnya kalau Pak Presiden gimana sehat serem serem Pak Presiden saya sehat saya baca ini sebagai rakyat saya membandingkan sama-sama ijazah soalnya Pak kalau Pak Sekolikan enggak enggak begitu ya dokter Andes siapa yang sinyur ya siapa itu ada temen gue dia kadang-kadang dokter Andes dulu pernah dokter Andes dia DRS pernah ada DRS terus IR gitu ada temen gue siapa ada mau tahu lanjut menurutnya kredibilitas jasa S2 majlisat hukum yang dikeluarkan UPB Surabaya atas nama MG disimpulkan meragukan terlebih data mahasiswa atas nama MG tidak dapat ditemukan di PDDT selanjutnya berdasarkan data daftar riwayat hidup di sistem informasi kepegawaian MG menjadi CPNS pada bulan Desember 2001 dan diangkat menjadi PNS pada bulan Juni 2003 buat CPNS guys bukan buat pendaftaran calon wali kota bukan CPNS itu ijazah bisa dipasukkan oh iya berdasarkan sementara berdasarkan dari informasi di sistem informasi kepegawaian juga tercantum bahwa MG mulai kuliah S2 Magister Hukum UPB Surabaya pada tahun 2001 dan lulus di tahun 2003 lalu bagaimana seorang yang masih CPNS itu bisa langsung memperoleh izin belajar dan berapa lama minimal waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memperoleh gelar pas dasar jana jadi kalau ada kecurigaan kecurigaan itu boleh ya boleh itu yang dilakukan Bambang Tri ya iya 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 dilakukan oleh Bambang Tri gitu ya kecurigaan tapi kesian Pak Bambang Tri sekarang ya kena kasus ya lagi sidang ya iya 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 bukankah MG melakukan perkulian dimana perkulian tersebut baru dimulai bersamaan dengan pengangkatannya sebagai CPNS maka hal itu tentu patut dipertanyakan lanjutnya terlebih lagi pada 2001 lalu dimana internet masih belum banyak digunakan dan kelas jarak jauh kemungkinan belum ada iya 2001 belum ada belum ada belum namun anehnya MG bisa menjalani kuliah di universitas yang berlokasi di Surabaya sementara menjadi CPNS di Kalimantan Timur hal ini tentu sangat sulit bahkan kendati MG mengikuti kelas Sabtu Minggu pegawai iya hal ini nampak janggal tersinyalir adanya pemalsuan dokumen sebab bagaimana cara MG menghadiri perkulian pada saat itu sebagai salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan ijazah jika kuliahnya di Surabaya tapi badannya bekerja di Kalimantan Timur nah itu berarti kalau ada indikasi-indikasi gitu itu boleh guys bercuriga itu boleh ya ini PNS loh bukan presiden bukan PNS PNS bukan presiden untuk diketahui UPB Surabaya telah ditutup pada tahun 2007 dan pernah terlibat skandal pemalsuan ijazah S2 mencintai hukum seorang bupati Hulu Sungai Tengah HST Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Latif pernah juga pernah juga jadi ijazah palsu ini banyak ya guys tapi ya beda kalau presiden ya beda ya nggak palsu ijazahnya ya berdasarkan informasi yang dikumpulkan terdapat perbedaan tanggal lain bupati tersebut antara yang tercantum di ijazah dengan yang tercantum di PD Dikti pada ijazah S2 FPB Surabaya data mahasiswa Abdul Latif terdata tapi terdapat perbedaan tanggal dan tempat tanggal lahir seharusnya HST 23 Juli 1967 tapi yang tertulis Lubuk Pakam 4 Oktober 1965 waduh penggunaan tiga ijazah bupati HST yang terdiri dari dua ijazah serata satu dan satu ijazah serata dua yang terindikasi kuat dimanipulasi atau dipalsukan tanpa menempuh pendidikan sebenarnya dan terdapat beberapa kejanggalan di ijazah yang digunakan nah kalau ada kejanggalan berarti terindikasi dong nah yang dilakukan Pak Bank Tri itu ada kejanggalan gak sampai hari ini sidangnya saksinya berapa orang udah udah lebih dari sepuluh ya itu ada yang pernah nunjukin ijazah asli gak mestinya ini hakim sidang Gus Nur tahu dong ini ya ada pun kasus ijazah AS1 lulusan tahun 2007 yang juga berasal dari UPB Surabaya yang dimiliki oleh mantan wali kota Blitar 2010-2015 M. Samanudi Anwar diduga aspal atau diragukan keasliannya nah jadi banyak guys banyak ya kasus ijazah palsu ini banyak tapi ini ASN ya bukan presiden ini ASN bukan presiden jadi ini captionnya disini parah bagaimana daerah ini mau maju kalau pejabatnya seperti ini betul tidak Mimin nah kalau cuma daerah aja begitu pejabatnya apalagi kalau presiden kan gitu ya tapi kita sekarang ke Instagram guys kita let's go to Instagram kita mau lihat bagaimana komentar yang disini disitu oke let's go to Instagram oke guys kita udah di Instagram di postingan kaletara underscore 24 jam dan info TJS ya ini beritanya yang tadi seorang panjabat aparatus IPI negara berinisial MG di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara diduga melakukan pemalsuan ijazah serata 2 MG di tengah yang memperoleh ijazah dengan modus kuliah fiktif udah bla 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 tadi udah kita baca sekarang kita baca komentar netizen eh kasih kenal juga aku orang dalam bang nganggur aku nih kesian ijazahku gak palsu tau lagi lagi rame ijazahmu dapet kerjaan ya aduh ijazahmu gak palsu ya bangke ya daftarlah juga aku ijazahku asli bah gue pernah gue pernah ke daerah sini ke Tanjung Selor ini pernah pernah berau Tanjung Selor tarakan pernah jadi gue bisa logat-logat mereka cara mereka bicara eh kasih kenal juga aku orang dalam eh kasih kenal juga aku orang dalam bah nganggur aku nih kesian ijazahku gak palsu tau ya gitu bangke ya serika daftarlah juga aku ijazahku asli bah ya kan begitu ya yang orang sana serius gue udah pernah nyampe disini Tanjung Selor berau menukan sampai ke pulau bunyu gue nyampe Alhamdulillah haha nah banyak orang nganggur nih ijazah asli bah gak palsu iya bahasanya bahasa kayak melayu-melayu begitu mereka iya berarti sistem penerimaannya belum efektif kalau begitu sampai kecolongan begitu gue gak ngelihat ada yang kasus sampe di negara mana yang presidennya presidennya serius apalagi dimana ASN presiden ada oh no ngopi gue cari dulu mungkin waktu penerimaan CPNS pakai ijazah S1 yang asli resmi terus ijazah S2 buat naik pangkat mungkin pula betul mbak berarti kan ada kesalahan waktu validasi berkasnya mbak the power orang the power orang dalam bosku kalian di sana kalian gak pernah tau ada kasus yang sekarang lagi disidangkan itu bukan ASN loh presiden betul bosku inilah gunanya Polsek Polres dan Polda apa hubungannya kakak tapi ya namanya netizen ya guys ya kasiannya yang kuliah beneran malah gugur gara-gara orang dalam nah itu baru ASN gimana kalau presiden pernah aku ditawarin kuliah S1 cuma setahun tapi bayar 150 juta ngeri bakal tara mungkin daerah lain juga ada tapi saya gak tau satu negara ada 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 yang diduga ada dimana disono ada 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 sayang ada terima kasih yang sudah taat dan rajin bayar pajak kita bayar pajak untuk yang ijazah palsu nah itu ada definisi sekolah yang penting gelar biar bisa naik pangkat tapi mindset gak berubah ya ini di berbagai tingkat kayaknya ada ya saya 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 sadar terlalu silahkan dilanjutkan nah silahkan dilanjutkan jadi kasus ijazah palsu ini bukan mengada-ngada memang ada ya kan kasus ijazah palsu itu ada bukan mengada-ngada kasih tau lah namanya supaya jelas MG sayang mau gosali masa mau gosali itu kira-kira oh gak tau ya politik ijazah palsu itu gak ada hologramnya kah ada yang ada yang sampai ada yang sampai gak nunjukin ijazah ditanya ijazah nunjukin konferensi pers ditanya ijazah temennya ngomong ada ada ini masih ijazah palsu ada ijazahnya di tengah raih palsu ada yang gak ada ijazahnya belum bukan gak ada ya belum ditunjukkan ijazahnya hasil atau palsu fisik ijazahnya itu belum ada gitu ada yang begitu mungkin salah satunya tidak terdaftar di UN mungkin 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 gak ada dibaca beritanya kasih masuklah kami ijazah asli dari kampus UBT ini asli kita orang dapat ijazah ini ya ya itu mungkin beliau juga kena tipu kesian mungkin beliau juga kena tipu bagaimana cara ceritanya kuliah beneran kena tipu kecuali kuliah pakai joki mungkin ditipu sama jokinya tapi kan harusnya kuliah beneran iya yang nipu itu yang ijazah palsu ijazah palsu aja nipu apalagi kalau ijazahnya gak kelihatan aduh aduh bukan kena tipu tapi sengaja pura-pura gak tahu baru kena batunya selesai bola-bola gue kangen sama orang-orang berau tarakan tanjung zelor kangen gue mudah-mudah kalian disana sehat-sehat lanjut ya lanjut ya si anu aja palsu tapi masih sana-sini pencitraan apakah ini dibuka karena kepentingan yang tak tersampaikan nah makanya ada ada si anu jaman now kena bisa tipu-tipu semua bisa dicek nah tuh ketahuan the power of orang dalam info orang dalam udahlah ya disini ada tulisan parah bagaimana daerah ini mau maju kalau pejabat dan pejabatnya seperti ini betul tidak mimin nah kalau pejabat daerah aja begitu gimana kalau pejabat negara yang ngurusin senegara nah kalau ini ijazahnya ada tapi di tengah raih palsu apalagi yang belum ada nunjukin fisik ijazahnya gimana itu ayo mikir gue babi alduk youtuber rakyat biasa yang tetap jadi rakyat biasa yang bersuara untuk rakyat biasa yang gak perlu ijazah palsu mohon pamit mohon doa wabilahi taufiq wal hidayah warazak wal inayah wal'afu minkum semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh youtuber rakyat biasa mah gak perlu ijazah jadi gak perlu tipu-tipu bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babi roland babi roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobat kayak crunchy crunchy gitu depannya jadi hmm hmm kamu tau nyes di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah muda enggak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah nanti ditanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm sub indo by broth3rmax